Kita lanjutkan Metro Pagi Prime Time. Pembersa keluarga Gama Rizkinata mengungkapkan sempat diminta membuat video pernyataan damai dan mengikhlaskan kematian Gama karena ditembak oleh Aibtu Robik. Agung Paman Gama Rizkinata, pelajar SMK M4 Semarang yang ditembak mati, Aibtu Robik menceritakan pasca meninggal Gama, dirinya dan keluarga didatangi banyak polisi yang berpakaian preman, termasuk Kapolres Tabes Semarang. Paman korban menjelaskan polisi yang datang menintanya membuat video pernyataan damai dengan narasi keluarga mengikhlaskan kematian Gama dan menyerahkan semuanya ke pihak kepolisian. Namun permintaan tersebut ditolak oleh keluarga Gama. Datang ke rumah kami dan menjelaskan kelonoran kejadian kepada keluarga kami, terus setelah selesai itu, kita tadinya tidak tahu kalau disitu ternyata Pak Kapolres bawa latawan. Tentunya di depan saya. Terus orang itu bilang, ini untuk biar beritanya tidak menyebar kemana-mana, sebaiknya dari keluarga korban membuat video pernyataan bahwa keluarga Gama sudah mengikhlaskan kejadian ini dan tidak akan membesarkan masalah ini dan untuk masalah hukum selanjutnya diserahkan ke pihak Kuala Capos. Seperti itu. Dan datang, aduh tidak mau saya gitu. Terus Pak Kapolres juga bilang, tidak apa-apa Pak, nanti Bapak membeli penyataan seperti ini saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.